Intro Kita pindah ke Dari Toraja Utara masuk ke Toraja Sema Katolik Sangala SMP-SMP SMP Katolik Sangala ya Maaf Silahkan Pak Alex Atau ada suster Cerita Lagi ada Kegiatannya Selamat sore semua Selamat sore Saya dari SMP Katolik Sangala Maaf Pak, kucilkan sedikit Suaranya Pak, biar tidak feedback Dikecilin polumenya sedikit Pak Supaya jangan Siapa? Pak Anton, Pak Aruk Mungkin dia kasih Perlu di-offkan suaranya Oh iya Ada di sebelah kan? Ya, yang lainnya di-offkan dulu Mute dulu yang di samping Lanjut Pak Alex Ya, terima kasih Karena suara saya Nggak terganggu Ya Saya ulangi Maaf nanti Kalau suara saya terganggu Masih dalam Tahap pemulihan ini Ya Terima kasih atas Kesempatan yang diberikan Kepada kami Dari Tanah Toraja Berbicara tentang Masalah sekolah Barangkali Saya mulai dari Latar belakang saya dulu Latar belakang saya Sekolahnya pertama SD SD Katolik SMP SMP Katolik SMA SMA Katolik Belum pernah melangkah ke Sekolah Negeri Baru masuk Dari perguruan tinggi Kristen Setelah itu Saya selesai D3 Maka dipanggillah Om saya untuk Horror Di SMP Katolik Makale Satu setengah tahun Setelah Satu setengah tahun Ada Penerimaan CPNS Saya ikut Dan lulus Setelah saya lulus Om saya Yang kepala sekolah Dulu disitu Pilih urus Dibakasar Dan dikembalikan Maret 1995 Saya masuk Di SMP Katolik Makale Sebagai guru PNS Sampai sekarang Sudah dua kali Dilempar ke sekolah lain Masuk di Mandetek Yang empat tahun Sekarang jalan enam tahun Di SMP Katolik Sangalah Saya tahu persis Bahwa sekolah-sekolah Katolik Itu adalah Sekolah yang Begitu Unggul dulu Waktu Waktu Zaman-zamannya Kami Masih ada Kepala SMP Katolik Mandetek Masih ada Kepala SMP Katolik Rebon Yang saksinya itu Kalau Ujian Nasional SMP Katolik Dan semua Sekolah Katolik Beringkat Pertama Satu Sampai Dua puluh lima Besar Dua puluh lima Besar Itu Masih Masih SMP Katolik Makale Dan Sekolah Katolik Yang lain Kalau kita Presentasi Dan Keunggulannya Lagi Adalah Yang paling Utama Adalah Kedisiplinan Kedisiplinannya Tinggi Itu yang Paling Digemari Orang Masuk Di Sekolah Katolik Jadi Bukan Saja Orang Daerah Tetapi Orang Orang Luar Daerah Yang Masuk Contohnya SMA Katolik Dulu Banyak Sekali Orang Daerah Masuk Dan Tinggal Di Asrama Nah Yang Berikut Bahwa Budaya Yang Ada Di Sekolah Sekolah Katolik Itu Lain Sekali Budayanya Dibanding Dengan Sekolah Negeri Cara Berpakaiannya Pun Luar Biasa Dibanding Dengan Sekolah Negeri Tapi Sekarang Agak Mulai Budar Tidak Tau Apa Yang Menyebabkan Mungkin Karena Situasi Apakah Karena Masalah Global Sekarang Atau Bagaimana Atau Karena Makema Demukan Ini Yang Sudah Terlalu Banyak Watak Watak Yang Ada Watak Keras Lima Dan Lain Sebagainya Tetapi Untuk Lebih Mengeksiskan Sekolah Katolik Masih Tetap Pada Guru-guru Mungkin Masih Muda Tetapi Tetap Kami Dorong Yang Tua-tua Dan Budaya Yang Ada Kami Di SMP Katolik Mesengala Ini Ada Beberapa Kami Punya Kegiatan Sekolah Itu Ekskul Misek Kambu Drumband Seni Tari Paduan Suara Dan Paduan Suara Kami Ini Sering Dipakai Pada Waktu Hari-hari Besar Gereja Misalnya Kami Sudah Kaping Kalau Minggu Palma Kami Yang Ambil Bagian Karena Sekolah Adalah Bagian Dari Gereja Tidak Mungkin Ada Sekolah Tanpa Ada Gereja Dan Sekolah Kami Ini Mayoritas Orang Orang Katolik Di Sang Di Sang 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 Utara Karena Satu-satunya Kami Sekolah SMP Di Sang Utara Satu-satunya Sekolah Katolik SMP Dan Sedikit Ketika Melakukan Ekstra Tari Itu Pagian Lu Apakah Ada Teorinya Yang Disampaikan Kepada Peserta Didik Tentang Makna Yang Terkandung Di Dalam Tarian Itu Biasanya Pembawa Acara Biasa Itu Dari Yang Tepatnya Kegiatan Itu Sudah Menyampaikan Terutama Pelatihnya Sudah Menyampaikan Bahwa Mana Daripada Gerakan Ini Maksudnya Ini Jadi Semua Itu Gerakan Disampaikan Oleh Pelatihnya Pak Ya Ada Pelatih Khusususnya Ya Pak Ada Sudah Cukup Pak Sudah Cukup Oke Terima Kasih Pak Pak Agus Ini Ada Satu Satu Hal Yang Menarik Menyangkut Sekolah Ini Dan Ini Baik Mungkin Menjadi Sebuah Hal Yang Didalami Juga Jadi SMP Katolik Sangala Ini Punya Kontribusi Yang Sangat Besar Untuk Gereja Lokal Kepan Agung Makassar Sebagian Besar Imam-imam Yang Berasal Dari Toraja Itu Lulusan SMP Katolik Sangala Saya Sudah Berapa Jumlah Imam Yang Lulus Di Sekolah Ini Seperti Itu Jadi Penghasil Pastor Terbesar Di SMP Di Keuskupan Agung Makassar Itu SMP Katolik Sangala 30 Lebih 30 Lebih Itu Itu Sebuah Apa Ya Hal Yang Luar Biasa Yang Ada Di Sekolah Itu Saja Tambahan Oke Terima Kasih Romo Saya Persilahkan Kepada Tiga Narasumber Kita Untuk Memberi Tanggapan Dan Komentarnya Silahkan Pak Adi dulu Pak Saya Menyiapkan Sesuatu Oke Silahkan Pak Adi Baik Sambil Mas Indi Menyiapkan Sesuatu Saya Sebenarnya Tidak Bisa Banyak Komentar Tetapi Kalau Melihat Ceritanya Romo Karolus Kalau Mampu Menghasilkan Tiga puluh Imam Itu Memang Luar Biasa Sekolah Pangud Diluhur Yang Menjadi Sekolahnya Mas Hindi Saja Tidak Sampai Sekian Meskipun Banyak Imam Dari Sana Juga Salah Satunya Malah Keluar Jadi Di Sini Itu Sekarang Mas Hindi Itu Jadi Imam Tetapi Malah Menjadi Guru Bangsa Katanya Cita-citanya Begitu Tampaknya Tidak Cukup Menjadi Misionaris Domestik Tetapi Harus Keluar Dari Situ Tetapi Keyakinannya Memang Merasul Dimana Saja Tentu Ada Nilai Tersendiri Kalau SMP Katolik Sangala Ini Mampu Menghasilkan Entah Tidak Tau At Gurunya Budaya Budaya Sekolah Yang Memang Sudah Unggul Tetapi Belum Tergali Atau Belum Terumuskan Atau Memang Itu Menjadi Budaya Laten Keunggulan Itu Atau Ekosistem Menjadi Budaya Laten Dihidupi Tetapi Tidak Dituliskan Secara Apa Ya Bahasanya Secara Hukum Atau Apa Kalau Budaya Laten Kan Memang Sesuatu Yang Hidup Tetapi Belum Menjadi Belum Menjadi Sesuatu Yang Tertulis Kira-kira Begitu Tetapi Itu Mengalir Begitu Dan Sebagainya Tetapi Memang Perlu Digali Lebih Lanjut Mengenai Hal Ini Tetapi Tadi Saya Belum Mendengar Dari Pak Alexander Delo Mengenai Hal-hal Yang Hidup Atau Menjadi Keunggulan Ekosistem Di SMP Katolik Sangala Atau Mungkin Saya Malah Keliru Mendengar Kira-kira Begitu Saja Pak Oke Sebelumnya Itu Sebelum Yang Narasumber Yang Lain Adakah Keunggulan Yang Kita Yang Di SMP Katolik Sangala Artinya Ini Yang Digandrungi Masyarakat Sekitar Di Situ Ini Yang Menjadi High Like Sekolah Itu Bagaimana Ada yang Muncul Kedisiplinan Si Selain Disiplin Yang Menjadi Keunggulan Dan Yang Digemari Sekolah Orang Sudah Sekolah Di Sini Karena Saya Baru Jalan 6 Tahun Berada Di Sini Pak Kalau Saya Dengar Cerita Orang Bahwa Sekolah Ini Adalah Sekolah Pertama SMP Yang Paling Digemari Orang Dan Paling Unggul Baik Dari Segi Karakter Maupun Dari Segi Pengetahuan Pak Ada Enggak Unggul Selain Disiplin Tadi Unggul Dalam Apa Dalam Semua Ilmu Atau Dalam Ilmu Pengetahuan Ya Makasih Saya Teruskan Kepada Narasumber Yang Berikutnya Mas Sandy Atau Pak Heri Coba Saya Tadi Barusan Googling Googling Untuk Mencari SMP Katolik Sangala Di tempat Yang asri Rindang Banyak Pepohonan Gitu Ya Pak Ya Banyak Balunya Ya Pak Kita Coba Merefleksikan Makna Bambu Ini Ya Untuk Membuat Mengakurkan Nilai-nilai Santo Paulus Dan Tujuh Unsur Kebudayaan Kuncara Ningrat Dan Ya Dan Lagi Apa Profil Pelajar Pancasila Dengan Memaknai Kata Bambu Karena Ini Yang Dekat Saya Melihat Atapnya Pak Alexander Tadi Langsung Teringat Ini Produk Lokal Ini Pasti Ya Ya Pak Produk Lokal Ya Pak Atas Bambu 1A BAM BU Bagaimana Kita Menanamkan Nilai Ini Kepada Murid B Beriman A Amalkasi M Misioner B Bernalar Kritis U Unggul Kita Bisa Menanamkan Nilai Nilai Ini Ketika Anak Keluar Melihat Bambu Ini SMP Paulus Ini Bersifat Santo Paulus Ini Karakter Pelajar Pancasila Ketika Bilang Beriman Pasti Ada Akhlak Mulia Ketika Bilang Amalkasi Ini Gotong Royong Oke Ketika M Misioner Berkebenekaan Global Lalu Toleransi Dan Lain 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 Bernalar Kritis Ada Kreatif Ada Kemandirian Terus U Unggul Dan Unggul Tadi Salah Satunya Adalah Menjadi Lahan Yang Melahirkan Para Misioner Misioner Para Misionaris Misionaris Ini Keugulan Yang Luar Biasa Saya Menduga Saya Menduga Bahwa Di Tempat Bapak Sistem Religinya Kalau Tujuh Unsur Kebudayaan Kecara Nikrat Sistem Religi Itu Tergarap Dengan Sangat Rapi Nanti Tolong Dibuka Lagi Untuk Draft Modul Yang Keempat Modul Pendekatan Budaya Kita Gali Yang Disini Pak Supaya Bambu Mohon Ditulis Bambu Itu Benar-benar Bermakna Bambu B Beriman A Amalkasih M Misioner B Bernalar Kritis U Unggul Jadi Ketika Anak-anak Membuka Kelas Melihat Balu Itu Melihat Bambu Itu Langsung Tahu Ini dia Karakter Yang akan Kami Tampilkan Lalu Romo Karol Itu yang Pandai Berfilsafat Nanti silahkan Berfilsafat Tentang Bambu Ini ya Romo Menemani Pak Alexander Untuk Merefleksikan Ini Bersama Begitu Saja Ini Kenakalan Dan Keliharan Saya Untuk Berpikir Terima kasih Banyak Terima kasih Mas Sandy Pak Alex Catat Tidak Tadi Itu Yang Pesannya Mas Mas Sandy Bambu Itu Memang Memang Ketika Kita Masuk Dari Makale Kita Masuk Ke Sangala Maka Kita Akan Menemukan Di Pinggir Jalan Banyak Sekali Bambu Bahkan Bambu Pun Digunakan Untuk Minum Susu Putih Tadi Mas Betul Makanya Sesuasaya Pak Banyak Menganyam Meru Berikutnya Pak Harry Ada Silahkan Pak Harry Terima kasih Pak Agustinus Sanggana Saya Mau Mencari Lesung Pipitnya Bu Adriana Lapuy Tolong Di Spotlight Sebentar lagi Ke Pak Alexander Delo Tuhkan Ya Kan Begini Bu Nampaknya Sastrawati Sastrawati Juga Saya Mencatat Pupuk Genggam Bergandengan Tangan Tadi Bu Ada Kata-kata Itu Mari Kita Pupuk Nilai-nilai Kita Genggam Mari Kita Bergandengan Tangan Lantai Pau Sama Sanggala Jauh Tidak Pak Agustinus Sanggana Jauh Dekat Itu Dekat Dekat Dekatnya Sejam Tidak ada Sekarang Paling lama Itu 40 menit Marangan Merawa Buka Marangan Merawa Dekat Jauh Itu kan Ukuran Jarak Kalau Jam Itu Ukuran Waktu Jadi Saya Bisa Dari Rantai Pau Ke Tanggal Bisa Dua Hari Bisa Karena Saya Tidur Di Tengah Jalan Begini Bu Saya Tertarik Dengan Berbila Rasa Kujunjung Prestasi Kurai Alasan Itu Mengapa Memakai Berbila Rasa Kalau Tadi Oke Kata Kata Turajanya Dipakai Luar biasa Memakai Kata Kata Turaja Tetapi Kenapa Ini Dipakai Kenapa Bu Baik Pak Itu Seperti Yang Kami Jelaskan Tadi Bahwa Pada Waktu Itu Kami Diminta Untuk Setiap Unit Sekolah Itu Memiliki Sebuah Motor Ya Jadi Memang Waktu itu Boleh Dikatakan Pak Kami Memang Melihat Bahwa Ini Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Baik Mudah Diingat Walaupun Memang Dalam Implementasinya Setiap Dalam Keseharian Kita Itu Memang Sedikit Dibutuhkan Keseriusan Dalam Hal Ini Tetapi Kami Bersama Dengan Dewan Guru Itu Memang Sudah Sepakat Mengangkat Itu Bahwa Mudah-mudahan Dengan Adanya Moto Tersebut Maka Ini Yang Akan Membuat Kita Sedikit Termotivasi Mengenal Diri Kita Sebagai Seorang Guru Mudah-mudahan Ya Saya Masih Curiga Saya Masih Curiga Saya Masih Tidak Percaya Apa Yang Ibu Katakan Tadi Dikatakan Setiap Unit Diminta Membuat Moto Kira-kira Itu Berapa Lama Moto Dari Permintaan Yayasan Sehingga Muncul Berbila Rasa Bujunjung Prestasi Kurai Sepertinya Pak Itu Dua Hari Nah Bener Kan Dua Hari Dua Hari Ya Dua Hari Begini Mungkin Ibu Tidak Sadar Dan Teman-teman Semuanya Di Tanah Toraja Saya Akan Share Sedikit Bener Apa Nggak Malah Hilang Bentar Bentar Sebentar Tadi Dimana Ya Ini Ini Saya Tidak 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 Percaya Jika Ini Tidak Punya Feedback Ya Tidak Punya Alasan Kuat Pasti Ada Punya Ada Alasan Kuat Romo Disini Mas Mas Indi Feedback Mas Bukan Itu Teman FOH Bisa Bantu Saya Udah Mute Dari Tadi Ya Itu Bukan Mas Indi Sudah 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 Ya Oke 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 Saya Ingin Tunjukkan Betapa Hebatnya Ini Ini Romo Tiba-tiba Saya Googling Ini Penelitian Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi 2013 Ini Bukan Saya Yang Bicara Kok Potol Saya Ada Disini Ya Nah Kemudian Saya Googling Berbela Rasa Munculnya Ini Dan Disini Ada Satu Judul Penuh Bela Rasa Di Aturan Tiada Tertulis Tapi Dipahami Dan Dipatuhi Dengan Kesadaran Sendiri Romo Saya Merinding Romo Keluar Semua Ini Harapan Kita Begitulah Core Value Sudah Masuk Di Dalam Diri Para Guru Begitulah Ibu Begitu Diminta Setiap Unit Membuat Moto Dan Cuman Dua Hari Teman-teman Di Sekolah Ibu Mengatakan Berbela Rasa Kujunjung Prestasi Kurai Artinya Apa Kata Berbela Rasa Itu Sudah Merasuk Kuat Di Diri Ibu Dan Teman-teman Ibu Saya Saya Orang Yang Tidak Mudah Percaya Maka Saya Observasi Semuanya Tidak Mungkin Dan Benar Dugaan Saya Ini Pasti Cepat Memunculkan Kata Ini Dan Jika Itu Memang Benar Cepat Artinya Ini Sudah Tertanam Di Diri Orang-orang Toraja Dan Ini Ibu Angkat Ibu Naskah Akademik Ini Menjadi Target Kita Di FGD Satu Ini Ibu Bisa Tuangkan Di Dalam Naskah Akademik Naskah Akademik Dimensi Ide Kurikulum Kita Itu Ada Core Value Kemudian Pendekatan Budaya Budaya Sekolah Ini Nanti Akan Diperjelas Oleh Mas Hendri Di Tugas Naskah Akademik Di FGD Satu Ini Pembelajaran Abad 21 Masuk Juga Di Sana Demikian Juga Nilai-nilai Yang Dimiliki Oleh Yayasan Paulus Makassar Unggul Kreatif Kasih Misioner Ini Yang Harus Sudah Bisa Terinternalisasi Di Dalam Diri Guru Seperti Halnya Kata Berbila Rasa Itu Itu Luar Biasa Iromo Apa Ya Ide-ide Liar Teman-teman Guru Ini Luar Biasa Sejak Tadi pagi Sampai Sekarang Bu Adriana Lapu Pengampu Mata Pelajaran IPA Matematika Matematika Exact Perhatikan Susunan Kata Tadi Mari kita Pupuk Kita Genggam Dan Mari kita Bergandengan Tangan Kelihatannya Cocok Disastra Kecerdasan Logis Matematis Dan Kecerdasan Linguistik Ibu Baik Kelihatannya Perlu Dicek Romoke Ini YPL Itu Punya Alat Ukurnya Untuk Melihat Kecerdasan Majemuk Seimbang Antara Otak Kiri Dan Otak Kanan Itu Seimbang Saya Pernah Dicek Orang Itu Kagum Sama Saya Ada Alat Ukurnya Seperti Halnya Kecerdasan Majemuk Itu Romoke Setelah Dicek Gini Hasilnya Ternyata Saya Tidak Punya Otak Kalau Teman-teman Otak Otak Kanannya Seimbang Bu Adriana Lapu Luar Biasa Tapi Kalau Jawab Dicek Enggak Punya Oke Ini Tadi Dari Bu Adriana Sampai Katolik Rantai Pau Akreditasinya B Ya Bu Ya Gimana Bu Belum Lihat Pak Terakhir Apa Lima Tahun Lalu A Sekarang Kalau B Gimana Bu Kecewa Oke Nanti Saya Tunjukkan Nanti Di akhir-akhir Saya Punya Obat Pelipur Laranya Yang Kecewa Kemudian Yang Kedua Pak Alex Alexander Deloresing Alexander Saya Terhenyak Saat Romo Karulus Bilang Disangalah Penghasil Pastur Di Keuskupan Agung Makasat Terbesar Maaf Romo Romo Sudah Membuat Nilai Inti Salah Satunya Adalah Misioner Kenapa Tidak Disangalah Dibuat Kurikulum Menciptakan Misioner Misionaris Misionaris Pak Alexander Saya Beri Challenge Pak Yuk Kami Bantu Untuk Merumuskan Kurikulum Misionaris Pak Mempersiapkan Anak Ke Kehidupan Yang akan Datang Oke Ya Harus Tetapi Ada Sisi Dimana Bisa Nalah Adalah Gudangnya Para Misionaris Ada 30 Di Semarang Saya Tidak 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 Dan Tidak Pak Alexander Mengatakan Keunggulan Ditanya Keunggulan SMP Sangala Saya Mohon Maaf Bapak Kesulitan Menjawab Saya Bisa Menjawab Pak Mas Hindi Bisa Menjawab Saya Bisa Menjawab Bagaimana Dengan Drumband Bapak Saya Akan Tunjukkan Berikutnya Saya Akan Screen Share Eh Share Screen Screen Share Share Soundnya Juga Pak Iri Saya Share Soundnya Gimana Ya Soundnya Share Eh Share Soundnya Dimana Di Klik Dua-dua Yang Dibawa Pak Heri Audio Dan Video Saya Tidak Tau Tapi Yang Jelas Ini Kemudian Disini Ada Pohon-pohon Dan Sebagainya Banyak Bambu Dan Sebagainya Nah Itu Akses Masuk Sangal Itu Pak Heri Ya Jalan Tanah Asfal Setelah Setelah Tempatnya Monsenior Dilewati Turun Monsenior Ke kiri Ini Ke arah Pasak Pasak Lama Juara Film Pendek Turaja Lumbah Hani BNNK Oleh Misdinar Paroki Sangala Dia Nggak Tau Apakah Itu Ada Anak SMP Katolik Sangala Ada Pak Ya Kenapa Bapak Tadi Tidak Sebutkan Ya Mungkin Lupa Ya Saya Tidak Lupa Pak Seperti Yang Dikatakan Romo Karolus Tadi Saya Terhenyak Pada Saat Romo Karolus Bilang Penghasil Pastur Di Keuskupan Agung Makassar Saya Googling Terus Saya Dapatkan Ini Semuanya Ayo Bikin Kurikulum Misionaris Dan Keunggulan Bapak Salah satunya Ada di Situ Dan Ini Merupakan Nilai Inti Di Senyayasan Paulus Makassar Saya Yakin Jika Kedepan Setiap Tahun Sepuluh Tahun Kedepan Setelah Kita Didik Anak-anak Kita Sepuluh Tahun Kedepan Setiap Tahun Ada Anak Sangala Yang Ditahbiskan Betapa Luar Biasanya Setiap Tahun Ada Anak Sangala Yang Ditahbiskan Menjadi Biarawan Luar Biasa Sekali Kurikulum Itu Kita Buat Untuk Menentukan Anak Kita Mau Kemana Arahnya Saya Belum Pernah Membuat Kurikulum Misionaris Ya Tetapi Ini Menjadi Tantangan Buat Saya Kembali Ada Musik Bambu Yang Tadi Sudah Dibahas Oleh Mas Indi Silahkan Nanti Dilihat Video FGD Yang Tadi Pak Alexander Dilo Dibahas Banyak Ini Nilai Religi Yang Dikatakan Mas Indi Itu Dari Tujuh Unsur Budaya Tinggi Dan Seninya Saya Kok Juga Menduga Bahwa Potensi Potensi Seni Di Anak Anak Sekitar Sangala Ini Cukup Luar Biasa Mumpung Sekarang Kurikulumnya Merdeka Pak Kurikulum Merdeka Kita Diminta Ya Nanti Saya Jelaskan Di bagian Akhir Tadi Yang sesi Pertama Sudah Kita Buka Mencetnya Semua Tutup Buku Satu Dokumen Satu Kita Buat Naskah Akademik Pak Buatlah Naskah Akademik Tentang Misionaris Pendidikan Kurikulum Misionaris Untuk Anak-anak Ini Pak Sudah Ya Daripada Saya Menangis Mendingan Saya Sudah Ini Terima kasih Saya Sangat Bagus Romo Bagaimana Kalau Di Sangala Kita Dirikan Seminari Kecil Ada Seminari Kecil Tahun Rohani Sekarang Di Sangala Seminari Kecil Yang Dulu Dari SMP Itu Iya Tetapi Tidak Langsung Difokuskan Untuk Menjadi Imam Maksudnya Kita Fokuskan Dulu Ke Pendalaman Pendalaman Katekisenya Yang Kuat Karena Unsur Religinya Ini Kuat Sistem Religi Ini Kuat Di Sangala Kita Buat Kurikulum Kurikulum Yang Berbasis Ini Romo Religi Ini Dan Kebudayaan Toraja Tentunya Nanti Kita Bisa Masuk Ini Tadi Saya Kok Melihat Bahwa Disana Ada Katekis-katekis Yang Banyak Selain Imam Imam Itu Ada Katekis-katekis Yang Banyak Misdinarnya Kuat Juga Anak-anak Mudah Kuat Tadi Feeling Saya Kesana Tangan Dari Pak Hiri Ini Bagus Luar Biasa Ketika Kita Disiapkan Dari Kecil Dari SMP Kita Dipelajar Kita Belajar Juga Soal Sakramen Penghayatan Sakramen Sakramen Memperdalam Katekisi-katekisi Lalu Nilai-nilai Lalu Menjadi Basis-basis Kecil Tentang Pelajaran Kita Di Seminari Menengah Dulu Ini Luar Biasa Pak Hiri Sudah Terheru Bagaimana Disangala Nanti Akhirnya Akhirnya Mulai Dari SMP Sadar Atau Tidak Kita Melahirkan Imam Buder Suster Yang Saat Ini Posisinya Sudah Turun Untuk Panggilan Ini Tantangan Luar Biasa Kita Menemukan Bibit Unggul Di Tanah Toraja Bagaimana Rowo Ini Menantang Ini Asik Karena Memang Sambil Memperluas Diskusi Toraja Ini Adalah Benteng Terakhir Kekristianan Disulis Islam Dan Benteng Itu Memang Sekarang Justru Menjadi Goya Saya Melihat Bukan Pertama-tama Karena Semakin Banyaknya Orang Dari Luar Masuk Tetapi Perhatian Kita Itu Terhadap Pengembangan Iman Itu Memang Menjadi Terlalu Pragmatis Sementara Perhatian Ke arah lain Justru Ditingkatkan Jadi Di Toraja Itu Yang terjadi Sekarang Tadi Pengalaman Ibu Adri Mengatakan Kalau Itu Kecewa Itu Memang Kita Akan Merasa Sangat Kecewa Dan Itu Yang Dialami Oleh Karena Kebetulan Di Toraja Yang Mayoritas Itu Sekolah Keuskuman Selalu Dikatakan Mutunya Menurun Dan Sebagainya Jumlah Siswa Makin Merosot Dan Dianggap Tidak Tidak Bermutu Lagi Kita Perlu Menawarkan Sambil Sepanjang Pagi Sampai Siang Tadi Saya Melihat Dari Diskusi Saya Mencatat Saya Menemukan Keunggulan Sekolah Yang Dibuka Oleh Teman Teman Tadi Saya Mencatat Dan Ini Memberikan Tantangan Ini Sesuatu Yang Baru Kurikulum Bersemangat Misionaris Di SMP Katolik Sang Allah Ini Kalau Didengar Bapak Uskup Ini Yang Celaka Saya Ini Dikejar Ini 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 Luar Biasa Tidak Pernah Terpikir Pernah Oleh Saya Dan Memang Sang Allah Itu Mereka Salah Satu Paroki Yang Terbesar Jumlah Umatnya Di Puskupan Agama Kasah Seperti Itu Dan Betul Yang Dikatakan Tadi Pak Hedy Sistem Religi Begitu Kuat Di Wilayah Sang Allah Bukan Sistem Religi Juga Saja Tetapi Sistem Kebudayaan Kebudayaan Apalagi Di Wilayah Di Lokasi SMP Katolik Sangala Ini Sangat Kuat Dengan Unsur Budayanya Saya Berani Mengatakan Itu Karena Saya Dua Tahun Menjadi Pastor Bertugas Parokis Jadi Segala Sesuatunya Ini Apa Yang Tidak Pernah Kami Perhatikan Selama Ini Keluar Sore Ini Karena Sistem Religi Yang Kuat Budaya Yang Begitu Kuat Jumlah Umat Yang Besar Potensi Yang Begitu Besar Hanya Memang Tidak Tersentuh Seperti Itu Kenapa Karena Tadi Pemikiran Kami Kebanyakan Sekarang Itu Soal Lebih Pada Pragmatis Prestasi Akademik Jadi Lalu Di Toraja Itu Memikirannya Prestasi Akademik Nah Seperti Kok saya yang Berdiskusi Ini Kalau Fokus Group Discussion Kita Semakin Mengerucut Semakin Bagus Sedikit Tambahan Pak Yang Saya Tahu Juga Itu Kalau Ternyata Dari Sang Ngala Juga Itu Asalnya Semua Nenek Moyang Kita Yang Ada Di Toraja Tersebar Termasuk Yang Masuk Ke Goa Itu Karena Disitu Memang Ada Kerajaan Disitu Yang Kalau Romo Pernah Masuk Di Cairo Itu Disitu Semua Kakek Buyut Kita Yang Toraja Itu Ada 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 Dari Sana Termasuk Yang Sampai Ke Gua Jadi Memang Sang Allah Ini Punya Nilai Unik Yang Khusus Terima kasih Jangan Macam Macam Kalau Masuk Sang Allah Mas Indi Katanya Aman Ini Boleh Enggak Kalau Kita Itu Ini Mumpung Saya Enggak Tau Kenapa Ini Saya Harus Omong Romo Karolus Itu Sampai Dua Kali Berkaca Kaca Mungkin Ini Gerak Perbaik Atau Konsulasi Apa Yang Kira Kira Membuat Kalau Ini Memang Konsulasi Memang Harus Kita Dengarkan Romo Siapa Tau Ada Gerak Rauh Baik Di Sana Yang Memang Harus Kita Dengar Bersama Ya Memang Ada Sesuatu Yang Muncul Di Pikiran Saya Dan Sementara Kami Siapkan Sekarang Toraja Sudah Punya Sekolah Kateketik Untuk Para Katekis Kami Sekarang Menyiapkan Untuk Sekolah Mengenengah Agama Katolik Ini Tiba Tiba Ini Muncul Tadi Ini Komentar Soal Seminari Kecil Kalaupun Tidak Berarti Sekolah Misionaris Ini Sesuatu Yang Apa Tiba-tiba Ini Seperti Ada Sesuatu Yang Sementara Ini Bukan Sekedar Pendidikan Tetapi Menyangkut Martabat Orang Toraja Martabat Orang Toraja Sementara Yang Perlu Dikembalikan Semangatnya Termasuk Sudah Menyangkut Apa Itu Menyangkut Kondisi Toraja Sekarang Yang Berkali-kali Dikatakan Oleh Bapak Benteng Kekristianan Terakhir Ini Ada Unsur Itu Sisi Emosional Itu Yang Membuat Saya Seperti Apa Ada Sesuatu Yang Harus Kita Buat Untuk Toraja Dan Pendidikan Itu Merupakan Salah Satu Minta Masuk Itu Dari Saya Saya Boleh Nambah Romo Ini Sampai Mumpung Saya Sudah Tadi Sekarang Saya Bisa Ngomong Lagi Saya Akan Ngomong Seminari Seminari Menengah Sekolah Kata Ketik Sudah Dipersiapkan Romo Di sini Ada Sekolah SMP Katolik Sangala Biarkan Sekolah Ini Sekolah Umum Sekolah Nasional Tetapi Kurikulumnya Adalah Kurikulum Misionaris Tetap Sekolah SMP Seperti Biasa Romo Tetapi Kurikulumnya Misionaris Kita Tidak Tahu Yang Masuk Di Sekolah Ini Siapa Tapi Disitu Ada Misi Misionaris Dan Pelajaran Seperti Biasa Ada IPA IPS Dan Sebagainya Ada Seperti Itu Kita Buat Tanamkan Hidden Kurikulum Misionaris Demikian Tambahan Dari Saya Agar Ini Menjadi Berbeda Dan Luar Biasa Makasih Pak Gustanggan Silahkan Makasih Pak Eri Mas Sandy Silahkan Misalnya Tadi Bukan Kita Maksud Saya Bukan Membuat Misi Kecil Seminari Kecil Tapi Bagaimana Kita Mencoba Untuk Memasukkan Unsur Seminari Kita Misalnya Ketika Kita Belang Computational Thinking Bahasa Inggris Kita Kembali Lagi Computational Thinking Itu Anak-anak Dari Kata Kom Dan Putare Ya Gitu Ya Seperti Dulu Kom Putare Itu Menghitung Kom Dari Bersama Sama Lalu Putare Dari Dari Kata Apa Nanti Putare Mengolah Informasi Jadi Ketika Kita Bahasa Inggris Meskipun Bahasa Inggris Tarik Etimologi Katanya Seperti Kita Belajar Bahasa Latin Deklinasi Kasus Nominativus Dativus Genitivus Seperti Itu Jadi Pelan-pelan Kita Masuki Seperti Dulu Ketika Belajar Agama Kita Masuki Sisi Liturgi Bagaimana Liturgi Lebih Kayak Kita Mempenkenalkan Awal Ini Luar Biasa Jadi Istimewa Kita Buat Seperti Itu Asik Luar Biasa Begitu Pak Agustin Pak Eri Terima kasih Mas Sandy Apakah Dari Narasumber Cukup 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 Terima kasih Semua Masukannya Ada Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Kita Dapat Di BGD Hari Ini Dari Sang Nala Dan Menjadi Tanggung jawab Yaya San Paulus Bersama Dengan Romo Karol Pesan-pesan Kita Hari Ini Biarlah Kita Sementara Merancang Apa Yang Kita Bisa Rancang Ada Yang Mengarahkan Kita Supaya Apa Yang Kita Mimpikan Suatu Kelak Menjadi Kenyataan Amin 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 Saya Melangkah Kepada Tadi Rantepo Sangala Sudah Dekat-dekatnya Sangala Dulu Mandetek Silahkan Sampai Katolik Mandetek Halo Ibu Iani Oke Silahkan Sudah Kedengaran Sudah Sudah Bu Selamat Sore Pasto Para Narasumber Moderator Serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Dan Instructor Setelah Saya Melihat Paparan Teman-teman Dalam Forum Diskusi Sebelumnya Yang kami Nguti Tadi Pagi Kami Kami Masih Banyak Kekurangan Tetapi Saya Mencoba Mulai Dari Karakter SMP Katolik Mandetek Sekolah Kami Lokasinya Terletak Diantara Pemukiman Penduduk Jalanan Masuk Ke Sangala Di Dalam Situ Ada Wisata Religi Sapat Bayu Bayu Di Sekolah Sebenarnya Kondisi Belajar Mengajar Itu Tenang Karena Tidak Terganggu Dari Kebisingan Jalan Raya Tetapi Dalam Konteks Sosial Budaya Kami Berada Di Semikota Makale Kecamatan Makale Utara Dengan Latar Belakang Sosial Dan Budaya Yang Beragam Tetapi Semangat Dia Masih Masih Apa Semangat Kotong Masih Tinggi Dan Karakter Peserta Didik Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Sosial Ekonomi Lingkungan Tempat Tinggal Peserta Didik Sangat Beragam Tapi Lebih Banyak Dari Petani Buru Bangunan Tukang Ocek Buru Cuci Sehingga Peserta Didik Yang Pulang Pergi Ke sekolah Itu Jalan Kehaki Dan Sangat Melatar Belakangi Karakter Peserta Didik Di SMP Katolik Mandete Kami Sebenarnya Itu Di Apa Namanya Diapit Oleh Sekolah Negeri Dan Kalau Dulu Itu Siswanya Banyak Tetapi Sekarang Sudah Kurang Saya Tidak Tau Kenapa Tetapi Anak-anak Yang datang Itu Masih Semangatnya Tinggi Dan Banyak Yang Agama Kristen Cuma Berapa Yang Agama Katolik Tetapi Dalam Kegiatan Ekstra Kulkel Karena Saya Tidak Tau Apa Unggulannya Saya Mencoba Memberitahu Guru Agama Berdiskusi Dengan Guru Agama Bisakah Kita Membuat Apa Namanya Wisata Religi Supaya Dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler Itu Kita Munculkan Wisata Religi Supaya Anak-anak Tertarik Walaupun Lebih Banyak Agama Kristen Setelah Kami Mencoba Tahun Yang Lalu Sebelum Pandemi Kami Mencoba Berwisata Religi Bersiara Ke Buntu Burake Dulu Pada Bulan Mei Sebelum Pandemi Dulu Dan Mereka Antusias Mereka Senang Nah Setelah Itu Pandemi Kami Tidak Buat Lagi Tapi Kemarin Ini Yang Bulan Oktober Kami Membawa Siswa Ke Wisata Sakpak Bayo-bayo Dan Mereka Senang Ya Cuma Itu Mereka Apa Kalau Di bidang Akademi Mereka Kurang Dan Nilai-nilai Yang Sudah Kami Lakukan Di Sekolah Setiap Pagi Kami Sudah Berdoa Bersama Di Halaman Sekolah Supaya Masyarakat Juga Juga Bisa Melihat Berikut Doa Anjelus Pada Setiap Jam 12 Tetapi Pernah Pada Masa Pandemi Kami Cuma Guru Yang Berdoa Karena Siswanya Sudah Pulang Dan Pernah Datang Apa Itu Orang Tua Siswa Karena Kami Di Yayasan Sudah Ada Nilai Karakter Rapor Karakter Orang Tua Mengatakan Wah Itu Bagus Kamu Lanjut Karena Cuma Karena Di Negeri Belum Mereka Lakukan Jadi Cuma Di Yayasan Katolik Yang Ada Rapor Karakternya Cuma Itu Saja Yang Saya Bisa Sampaikan Terima kasih Terima kasih Bu Kalau Teman-teman Kita Guru Di Situ Bagaimana Gambarannya Bu Ya Teman Di Sini Semuanya Beragama Katolik Satu Yang Datang Honor Tapi Dia Mengajar Di SMP Katolik Makali Makasih Jumlah Muridnya Kira-kira Masih Berapa Tinggal 17 18 17 17 18 18 18 18 Makasih Pak Agus Itu Ibu Ini Tadi Cerita Ini Mungkin Bisa Menjadi Kita Ini Jumlah Yang Paling Sedikit Muridnya Tapi Minggu Minggu Lalu Saya Bertemu Dengan Guru Guru Dan Siswa Siswa Ini Di Sapa Bayo Bayo Saya Kaget Terus Saya Kaget Kenapa Tiba-tiba Ini Jam Sekolah Ini Lalu Ini SMP Katolik Mendetik Sudah Sedikit Jumlahnya Pergi Lagi Jalan Jalan Lalu Saya Ketemu Dengan Ada Ibu Emi Di Situ Dia Cerita Mungkin Bagus Biarkan Mereka Cerita Dulu Apa Yang Mereka Buat Di Satak Bayo Bayo Dengan 18 Orang Siswa Itu Karena Ada Hal Yang Menarik Yang Saya Temukan Dari Cerita Mereka Ketika Mereka Pulang Itu Sebenarnya Saya Tinggal Termenung Seandainya Ini Bisa Dibuat Oleh Sekolah Sekolah Kita Karena Ada Hal Yang Bagi Saya Sangat Menarik Yang Yang Mereka Ceritakan Mungkin Ada Ibu Ibu Emi Dia Sakit Dia Sudah Pulang Tapi Ada Guru Agama Ibu Santi Silahkan Bu Apa Yang kamu Bikin Itu Waktu itu Saya Memarah Tetapi Kemudian Mendengar Ceritanya Tidak Jadi Marah Silahkan Santi Ya Terima Kasih Pastor Ya Ini Sudah Mungkin Sudah Tiga Tahun Program Yang Kami Rencanakan Di SMP Yaitu Wisata Belajar Sebelum Pandemi Bulan Oktober Itu hari Kami Ke Burake Kami Siara Bersama Frater Mulai Dari Stasi Burake Sampai Atas Terus Selama Masa Pandemi Kami Tidak Melakukan Lagi Tapi Kemarin Waktu Bulan Oktober Kami Rencana Untuk Kesabat Bayo-bayo Dan Akhirnya Terlaksana Dalam Wisata Belajar Itu Kami Kolaborasi Delapan Mata Pelajaran Pastor Yang Pertama Itu Mata Pelajaran Agama Bahasa Inggris IPS IPA Matematika Bahasa Daerah Bahasa Indonesia Dengan Agama Tadi Pastor Nah Disitu Anak-anak Bukan Hanya Jalan-jalan Atau Berkunjung Ke Gua Maria Tapi Kami Star Itu Dari Depan Itu Kami Jalan Salib Jadi Jadi Sambil Berdoa Disitu Anak-anak Sambil Menikmati Pemandangan Yang Berhubungan Dengan Mata Pelajaran IPA Berikut Untuk Bahasa Inggris Karena Setiap Perhentian Disitu Pastor Ada Bahasa Inggrisnya Jadi Anak-anak Sambil Berdoa Disitu Melihat Apa Bahasa Inggris Misalnya Yesus Jatuh Untuk Pertama Kalinya Ya Dalam Jalan Salib Juga Itu Mereka Kami Ajak Untuk Bagaimana Cara Berdoa Dan Mungkin Mata Pelajaran Olahraga Juga Disitu Masuk Pastor Karena Mereka Jalan Dari Perhentian Pertama Sampai M14 Itu Kami Jalan Kira-kira M4 S1 Setengah Jam Terus Dalam Perjalanan Itu Pas Perhentian Antara Ketujuh Dengan Kedelapan Disitu Banyak Tempora Jadi Anak-anak Bisa Melihat Disitu Untuk Mata Pelajaran IPS Dengan Ipa Ya Sesudah Kami Jalan Salib Pastor Kami Masih Lanjut Ke Patung Keluarga Kudus Dan disitu Kami Ketemu Dengan Pastor Kami Disitu Juga Masih Sempat Mengajak Anak-anak Untuk Berdoa Secara Pribadi Kami Sudah Kasih Tahu Memang Sebelum Berangkat Nanti Tanyakan Sama Orang Tua Atau Siapa Nah Besok Kami Akan Kesapak Bayo Bayo Apakah Ada Intensi Doa Mereka Secara Pribadi Jadi Pada Saat Itu Kami Beri Kesempatan Kepada Siswa Secara Pribadi Untuk Berdoa Di Depan Patung Keluarga Kudus Sesudah Itu Pastor Kami Pulang Ke Sekolah Makan Bersama Selesai Tidak Jadi Dimarai Itu Bu Tidak Tidak Jadi Dikan Dengar Penjelasan IWM Itu Itu Saya Seperti Ini Ini Yang Disebut Dengan Belajar Sebenarnya Tinggal Satu Ada Satu Hal Pak Heri Mas Indi Tolong Di Search Sak Pak Bayo Bayo Sudah 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 Ada Satu Yang Kurang Mereka Dalam Di Geografi Ada Satu Geografi Dan Kearifan Lokal Kearifan Lokal Disitu Ada Disebut Bubun Puang Bubun Puang Itu Adalah Bagaimana Kita Bahasa Indonesia Sumur Bangsawan Sumur Bangsawan Itu Kearifan Lokal Yang Hanya Bisa Dimengerti Oleh Orang Yang Memahami Dengan Baik Kearifan Lokal Dengan Segala Macam Yang Membuat Orang Mengatakan Keramat Tetapi Bagi Saya Kearifan Lokal Ini Saya Tunggu Untuk Diceritakan Story Ini Sekolah Ini Terus Terang Memang Ini Yang Paling Mesake Biayasan Polus Dengan Jumlah Siswa Yang Menurun Terus Seperti Itu Demikian Itu Saja Sedikit Hal Sudah Sudah Bu Iani Dari Satuan Cukup Oke Saya Persilahkan Kepada Paranwa Narasumber Kita Tiga Orang Untuk Memberi Tanggapannya Ada Juga Yang Unik Disini Pak Adi Pak Heri Dan Mas Sandy Silahkan Siapa Yang duluan Pak Heri Sudah Open Oh Silahkan Pak Heri Terima Kasih Delapan Belas Anak Ini Kelas Berapa Saja Bu Bu Yeni Tama Dari Kelas Tujuh Sampai Kelas Sembilan Kelas Tujuh Ada Berapa Kelas Tujuh Ada Empat Orang Kelas Delapan Delapan Orang Kelas Sembilan Tujuh Tujuh Lapan Empat Saya Berbahagia Sebetulnya Berbahagia Melihat Posisi Kondisi Ini Apa Posisi Jumlah Siswa Bu Guru Gurunya Ada Berapa Ada Sembilan Ada Sembilan Berarti Satu Orang Guru Mendampingi Dua Orang Siswa Bukan Sebenarnya Sudah Pasti Dan Sadari Bu Satu Guru Dampingi Dua Siswa Dan Hasilnya Harus Baik Harus Baik Di Kelas Satu Guru 45 Anak Kira-kira Bu Satu Guru 45 Anak Dan Satu Guru Dua Anak Dengan Kondisi Yang Sama Sama Hasilnya Bagus Mana Sebenarnya Yang Sedikit Bukan Sebenarnya Pasti Bu Ya Yakinilah Itu Maka Satu Hal Romo Karolus Jika Hasil Didikan Sekolah SMP Mandetek Tidak Baik Berarti Ada yang Salah Disitu Dengan Guru-gurunya Bu Maaf Ya Maaf Logikanya Seperti Itu Tetapi Yuk Mari Kita Lihat Secara Keseluruhan Saya Tidak Tahu Bagaimana Statistik Data Di Kecamatan Makale Utara Kecamatan Makale Utara Data Statistiknya Seperti Apa Saya Tidak Tahu Kelurahan Tambunan Tidak Tahu Tetapi Misalkan Begini Sebentar Saya Share Tadi Romo Karolus Menyampaikan Menarik Pembelajaran Seperti Itu Kita Harus Bisa Membuat Kurikulum Berbasis Nilai Yang Dimiliki Oleh Yayasan Paulus Makassar Kemudian Nilai-nilai Santo Paulus Ini Untuk Menarik Tadi Tadi yang disampaikan Tomo Karolus Dan saya menambahkan Ada banyak yang bisa dipelajari Ibu Betul Betul Kesana Sekarang Guru geografi Guru IPS Ada kan Tidak hanya Dilihat Diskusikan Ini dengan Anak-anak Dari Sisi Geografinya Kemudian Kenapa Tumbuhan Yang Tumbuh Itu Tumbuhan Seperti Ini Ibu Dan Teman-teman Sudah Melakukan Kurikulum Merdeka Dengan Projek Tetapi Juga Harus Diimbangi Dengan Konsep Bahwa Ini Pembelajaran Maka Tidak Hanya Wisata Saja Tetapi Bagaimana Pengalaman Belajar Kepada Anak Dan kita Tahu Bahwa Pembelajaran Didesain Kita Desain Kemudian Kurikulum Juga Kita Desain Begitu Ada Banyak Yang Bisa Dipelajari Dari Sini Ini Luar Biasa Ini Kalau Mau Dari Guru Geografi Itu Satu Ibu Ini Siswanya Iya Betul Ekstrakurikuler Ekstrakurikulernya Apa Bu Ini Kelas Tujuh Ya Pramuka Kelas Tujuh Ada Empat Anak Ekstrakurikuler Pramuka Harusnya Ini Jauh Ini jauh Lebih mudah Untuk Menanamkan Karakter Menanamkan Nilai-nilai Keempat Anak Ini Di Empat Anak Ini Terus Coba Cari Lomba Pramuka Dimana Ikutkan Mereka Dan Sebagainya Saya Tidak Masuk Kesana Dalam Ini Sudah Masuk Ke Teknis Program Saya Tadi Lihat Apa Ini Sekolah Apa Ini Dibangun Dulu Atau Apa Itu Rumah Penduduk Kalau Ini Sekolah Sekolah Ibu Disini Ini Dekat Sekolahan Ada Ini Rumah Tengkuan Terus Kemudian Rumah Tradisional Rumah Tradisional Rumah Adat Rumah Adat Rumah Adat Kira-kira Seberapa Dekat Pastinya Dekat Ya Orang-orang Orang-orang Sana Dengan Rumah Ini Ya Pertanyaan Saya Lebih Dekat Mana Bentuk Bangunan Seperti Sekolahan Mahdetek SMP Mahdetek Ini Dengan Rumah Adat Ini Ini Bersebelahan Dengan Sekol Bersebelahan Dengan Sekolah Sekolahnya Yang mana Bu Ini Bukan 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 Yang Di belakang Ada jalan naik Di belakang Ada jalan naik Oke Samping mobil Tadi tidak Keluatan Ini jalan Ke SMP Sangala Nah itu Ada mobil Putih Ini mobil Naik Kesini Ya Ini Ya Mobil Naik Kesini Ini Jalan Kesangala Ini Jalan Kemekali Sudah Ini Baliknya Kesana Oh Mekali Berarti Kesangala Kesana Ya Pastur Ya Kemudian Nampaknya Perlu kita Gali lebih Dalam Pastur Untuk Apakah Sama Apakah Juga Ada Ini Menjadi Bang Apa Penghasil Biarawan Di Madetek Ini Atau Bagaimana Ada Beberapa Pastor Sebenarnya Oh Ya Sekolah Ini Pernah Begitu Terkenal Di Sekitar Tahun 80-an 90-an Dia Mendapatkan Siswa-siswi Cukup Banyak Dari Kepung Sebelah Kalau Saya Tidak Salah Dari Mari Ali Tarongko Ya Ya Itu Tetapi Ketika Sekolah-sekolah Negeri Mulai Berdiri Di Masing-masing Kampung Sekolah Ini Ada Dalam Situasi Yang Tercepit Jadi Sekolah Negeri Banyak Dibangun Di Kampung-kampung Sehingga Anak-anak Lebih dekat Kesana Mulai Di Tahun 2017-18 Itu Terus 2017-2018 Sudah Mulai Menurun Sangat Menurun Saya Itu Masih Tertarik Ini Ruang Kelas Yang Dipangun Ini Di Belakang Ini Apa Ya Bu Ya Rumah Penduduk Pas Ini Yang Tinggi Ke Atas Ini Itu Aula Gereja Dekat Dengan Gereja Gereja Stasi Gereja Stasi Umatnya Ada Berapa Umatnya Lumayan Banyak Lumayan Banyak Terus Kemudian Yang Usia SMP Berapa Banyak Kalau Di Sekitar Sini Tidak Ada Yang Beragama Katolik SMP Malah Nanti Satu Buah Kiloan Baru Ada Oke Ya Kebanyakan Di Di Sekitar Sekolah Ini Sepertinya Agama Perkestan Ya Kita Tidak Sedang Akan Membicarakan Keteknis Teknis Pembelajaran Dan Sebagainya Tetapi Kita Saya Melihat Ini Bagaimana Ini Jalan Ke Arah Sangala Yang Menjadi Sumber Penghasilan Menghasilkan Banyak Pastur Biarawan Dan Sebagainya Situasi Ini Nampaknya Memang Butuh Menggali Data Lebih Dalam Terus Kemudian Baru Kita Bisa Mengatakan Sekolah Ini Menjadi Atau Di Setting Menjadi Sekolah Seperti Ini Akreditasi Akreditasi Pasti Ibu yang bilang Lu ya Saya Enggak Lu Iya Tapi Sedikit Cerita Ini Waktu Tahun 2020 Kami Sebagai Pilot Project Untuk Akreditasi Online Dan Kami Cuma Diberikan Waktu Cuma Dua Minggu Sementara Sekolah Lahir Satu Bulan Dua Bulan Diberi Tahun Nah Itu Yang Jadi Tidak 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 Jam Berapa 16 Nanti Di Akhir Saya Akan Beri Tambahan Bahwa Udahlah Pak Nadiem Ada Penelitian Dari Balitbang Tahun 2017 Di Sesi Pertama Tadi Kami Sudah Sampaikan Dan Pastor Karolu Sudah Tau Pak Gusti Mustanggan Sudah Tau Hubungan Antara Akreditasi Dengan Mutu Sekolah Begitu Nanti Kita Nanti Akan Kita Sampaikan Ini Kelihatannya Daerahnya Menarik Saya Suka Waktu Melihat Bangunan Ini Saya Saya Tertarik Dengan Bangunan Ini Mungkin Dari Saya Itu Dulu Pak Gusti Mustanggan Teman-teman Yang Lain Coba Terima Kasih Pak Heri Dari Narasumber Yang Lain Apa Masih Ada Mas Sendi Cukup Ya Saya Pak Oh Ya Silahkan Mas Sendi Saya Sangat Tertarik Dengan 17 Anak Jalan Kaki Ya Berangkat Sekolah Tiap Hari Minimal 2 Kilometer Yang Yang Paling Dikit Tadi Ya Ya Bu Yang Dekat Tidak Ada Di Sana Ya Bu Jalan Kaki 2 Kilometer Ya Bu Minimal Ya Itu Luar Biasa Bagaimana Menghayati Spiritualitas Santo Paulus Itu Dengan Berjalan Kaki Itu Benar Benar Luar Biasa Bu Percayalah Bu Dari Tangan Kaki Kaki Tubuh Para Guru Yang Ada Di Sana So Akan Lahir Orang Orang Yang Memiliki Mental Tangguh Karakter Bangsa Yang Tangguh Bukan Anak Anak Lembek Karena Tiap Hari Ulang Pergi Harus Berjalan Kaki Untuk Pendidikan Mereka Disini Sudah Tidak Ada Bu Benar Disini Sudah Tidak Ada Anak Yang Berjalan Kaki Berkilo Kilometer Itu Sudah Tidak Ada Kami Takut Panas Kami Takut Hujan Takut Masuk Angin Tapi Luar Biasa Ini Kemewahan Saya Bilang Saya Katakan Ini Kemewahan Tadi Pak Heri Sudah Satu Dua Anak Satu Guru Menjadi Kemewahan Bagi Pendidikan Saya Balik Bertanya Kepada Romo Karol Apakah Romo Dalam Tata Kelola Pendidikan Ini Romo Sempat Ingin Menutup Kita Bicara Sempat Ingin Menutup SMB Mandetek Ini Romo Saya Tidak Singgung Gini Sebenarnya Karena Memang Sudah Ada Rencana Baru Untuk Sekolah Ini Sudah Ada Rencana Baru Sekolah Ini Di Tempat Ini Akan Jadi Didirikan Sekolah Menengah Atas Agama Katolik Itu Akan Menjadi Feeder Untuk Stikpar Dan Seminari Jadi Ini Jembatan Jadi Ini Permintaan Dari Bapak Uskup Langsung Kali Lalu Supaya Mendirikan Semak Lalu Tadi Muncul Ide Tentang Sekolah Misioner Jadi Ini Memang Ada Rencana Seperti Itu Dalam Persiapan Ke Arah Sana Karena Memang Ya Teman-teman Kami sudah berkomunikasi Kami sudah bercerita Dengan para guru Sejak tahun lalu Sambil jalan ini Kalaupun memang Akhirnya Sekolah ini Tidak berlanjut Ini 18 orang ini Kita selesaikan Dengan sungguh-sungguh Supaya bisa menjadi Orang yang baik Mungkin itu Cerita Cerita Indah Yang bisa Diwariskan Sekolah ini Memang sudah ada Rencana Dan kami Ke arah sana Seperti itu Jadi Di tempat ini Akan berdiri Sekolah Menengah Agama Katolik Itu dibawa oleh Departemen Agama Bimas Dan Itu sebenarnya Bersambung dengan cerita Dari Sengalak Tadi Mulai dari SMP Kesemak Keselipar Sehingga Cita-cita itu ada Tetapi Sampai Detik-detik Terakhir Sekolah pun Sekolah ini Harus selesai Kami sudah Komitmennya itu adalah Berapapun Harus kita selesaikan Secara Bermartabat Tidak boleh Mereka berhenti Di tengah jalan Bahkan ketika Satu orang murid pun Sembilan orang guru ini Tetap harus mengajak Itu Sebenarnya Realitas yang ada Ini seperti Mungkin pengalaman Teman-teman Di Romo Siapa Romo Martin Di Ganesius Itu Ya Terima kasih Saya merasakan Itu juga Romo Sesuatu yang ini Yang indah Ini perlu kita Narasikan Ibu Ya Dengan Pola Berjalan kaki Kita Sejarahkan Kita memang Mesti taat Pada Bapak Uskup Dan para Pimpinan kita Akan tetapi Kelak Dari Manetek ini Akan lahir Andrea Andrea Hirata Yang akan Menceritakan Kisah Perjuangan Sekolah Yang akan Menceritakan Bapak Ibu Guru Kita Buat Semuanya Akan Lebih Indah Kita Siapkan Semuanya Toh Bapak Ibu Guru Juga Akan Tetap Menjadi Karyawan Kauskupan Ini Karyawan SMP Yayasan Santo Paulus Makassar Kita Buat Skenario Baru Kita Buat Skenario Baru Ini Pasti Akan Indah Karena Ini Sudah Menjadi Bagian Dari Karya Misi Gerija Secara Keutuhan Sejarah Itu Kami Mohon Untuk Dituliskan Ibu Dalam Naskah Akademik Kita Tetap Membuat Menggariskan Sejarah Menceritakan Narasi Yang Indah Tentang Sekolah Kita Dan Mau Dikemanakan Sekolah Kita Nanti Kita Pasrahkan Sepenuhnya Kepada Reksa Pastoral Bapak Uskup Dan Karya Pendidikan Keuskupan Tapi 18 Kader Ini 18 Kader Ini Akan Menjadi Awal Akan Menjadi Awal Yang Baik Untuk Mengisahkan Bagaimana Tadi Bapak Ibu Guru Sudah Membuat Terobosan Kalau Bilang Ini Metode Tematik Integratif Tematik Integratif SMP Karnisius S Maaf SMP Katolik Katolik Mandetek Ini Sudah Memulai Teman-teman Bisa Belajar Teman-teman Bisa Belajar Yang Ada Di Di Zoom Ini Maupun Nanti Ketika Melihat Bisa Belajar Ini Tematik Integratif Yang Luar Biasa Tuliskanlah Itu Bu Lanjutkan Misi Ini Itu Saja Terima Kasih Banyak